Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin 22 Portgas akan menjawab beberapa pertanyaan kalian di DM Instagram 22 Portgas tentang Monkey D. Dragon. Pada komik One Piece di chapter 432, Nico Robin menilai bahwa Monkey D. Dragon adalah sosok penjahat yang paling dicari di dunia One Piece, karena telah berani menentang pihak pemerintah dunia secara terang-terangan. Mungkin pada saat itu dia dianggap sebagai satu-satunya orang yang berani melakukan hal tersebut. Tetapi seiring berjalannya cerita, ternyata Monkey D. Dragon bukanlah satu-satunya orang yang secara terang-terangan menentang pihak pemerintah dunia. Kalian para penggemar One Piece pasti sudah tidak asing dengan sosok Fisher Tiger, yang dikenal sebagai pahlawan pembebasan perbudakan. Dan menurut Mimin 22 Portgas, Fisher Tiger lebih bernyali daripada Monkey D. Dragon. Kenapa? Karena pada komik One Piece di chapter 620, Jinbei mengatakan bahwa Fisher Tiger adalah orang yang tidak segan-segan untuk melanggar aturan dunia yang dianggap tabu. Sudah bukan rahasia lagi apabila ada hukum yang tak tertulis dalam cerita One Piece, yang mengatakan bahwa mematuhi kaum naga langit adalah hukum yang tidak bisa diubah. Tetapi hukum tersebut tidak berlaku bagi seorang Fisher Tiger. Dengan seorang diri, Mimin 22 Portgas ulangi seorang diri. Dia memanjat red line yang ketinggiannya mencapai 10 ribu meter, lalu membuat keributan di sana. Terlihat Marijua hancur lebur akibat perbuatannya tersebut. Lalu apakah pasukan revolusi juga berani melakukan hal seperti itu? Perbuatan Fisher Tiger tadi sangatlah mengejutkan banyak orang. Dan Fisher Tiger sadar betul bahwa setelah kejadian tersebut, maka tidak ada lagi tempat yang aman bagi dirinya di dunia One Piece. Karena dia sudah ditetapkan sebagai penjahat kelas berat. Itulah alasan utama kenapa Fisher Tiger membentuk kelompok bajak laut matahari. Biarpun pada akhirnya dia harus mati kehabisan darah akibat melawan salah satu perwira angkatan laut. Lain Fisher Tiger, lain pula Monkey D. Luffy, yang sepertinya tidak ada habis-habisnya membuat kuping para pemimpin tertinggi dunia, yaitu Gorose, panas apabila mendengar tentang perbuatannya. Mulai dari mengalahkan krokodil di negeri Padang Pasir, Arabasta, lalu menghancurkan pulau pengadilan milik pemerintah bernama Enes Lobby, dan tidak hanya itu. Dia juga membakar bendera pemerintah dunia yang berarti kelompok bajak laut ini secara terang-terangan sudah menyatakan perang kepada pihak pemerintah dunia. Setelah itu di Ark Sambu di Arcebelago, dia juga memukul salah satu kaum naga langit bernama San Carlos. Dan yang paling baru adalah mengalahkan salah satu anggota Shibukai Don Quisote Do Flamingo di Dressrosa. Perbuatan-perbuatannya tadi jelas membuat pihak pemerintah dunia marah besar. Hal ini bisa dilihat dari nilai bonti mereka yang naik secara signifikan. Bahkan masing-masing dari anggota kelompok kru Topi Jerami saat ini sudah mendapatkan nilai bonti. Suatu kejadian yang sangat langka di dunia One Piece. Karena memang kelompok bajak laut ini semakin lama semakin mengancam eksistensi pihak pemerintah dunia. Pada cerita One Piece kita pasti sudah mengetahui bahwa ada banyak orang yang sebenarnya membenci pihak pemerintah dunia. Tetapi mereka tidak berdaya melawan kekuatan besar pemerintah dunia. Contohnya adalah Boa Hancock. Sebagai mantan budak kaum naga langit, dia sangat membenci pihak pemerintah dunia. Tetapi saat ini justru dia malah bekerja sama dengan pemerintah dunia dengan menjadi salah satu kelompok bajak laut Shichibukai. Lalu Iceberg yang juga sangat membenci pihak pemerintah dunia karena telah membunuh gurunya Tom. Tetapi dia malah berbisnis dengan pihak pemerintah dunia. Padahal dia juga sangat membenci orang-orang dari pemerintah dunia. Dari sini jelas, tidak semua orang berani menentang kekuatan besar pihak pemerintah dunia. Bahkan para Yonko pun sepertinya enggan untuk berkonfrontasi dengan pemerintah. Dan hanya orang-orang yang bernyali besarlah yang berani melakukan hal tersebut. Oke itu tadi jawaban singkat dari Mimin Duro Podcast. Apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin, bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan, bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat. Saya Mimin Duro Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!